Sedara Papua Barat Daya dengan ibu kotanya Sorong yang menjadi kota termiskin di Indonesia menurut data BPS tahun 2024 memperlihatkan tantangan yang serius dalam mengatasi kemiskinan. Ketua tim pemenangan bakal calon Gubernur Gabriel Asem Sergius Hai menyoroti kemiskinan di wilayah ini bersifat struktural di mana pemerintah cenderung menciptakan ketergantungan. Kemiskinan struktural menandakan adanya masalah yang kompleks dan mendalam bukan sekedar masalah pendapatan atau kesempatan kerja. Hal ini berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, layanan publik yang terbatas, serta kurangnya infrastruktur yang memadai. Untuk mengatasinya diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Menurut Sergius Hai yang akan dilakukan calon Gubernur Papua Barataya Gabriel Asem meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelantikan keterampilan. Investasi dalam pendidikan akan membantu memutus siklus kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi akan membuka akses ke wilayah terpencil, memungkinkan pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan mobilitas sosial. Selain itu, pemberdayaan ekonomi lokal dan pengembangan sektor-sektor potensial perlu didorong. Dukungan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta pengembangan sektor pertanian dan pariwisata lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pelaku Ketua Tim Suksesnya Bapak Gabriela Sem itu tekat ada, sebenarnya kemiskinan ini sederhana ada kemiskinan karena struktural itu dibuat jadi ada tipe-tipe kemiskinan kemiskinan keturunan, kemiskinan struktural kejadian yang disorong ini adalah kemiskinan struktural yang dibuat manusia itu ketergantungan dibuat oleh pemerintah daerah sengaja membuat orang itu tak berdaya dengan ini, dengan konsep ini kita akan menggunakan kaupaten-kaupaten wilayah-wilayah potensial untuk kita bisa buka buka-buka peluang-peluang kerja kita akan merekrutkan seluruh tenaga kerja menaikkan pendapatan perkapitan setiap kepala rumah tangga disitu, setiap kepala rumah tangga dia bisa menaikkan pendapatan bisa memelajarkan ya satu hari, satu bulan dia konsumsi ya barang yang berbagai macam jenis makanannya itu termasuk standar yang bisa karena faktor yang mempengaruhi itu adalah tenaga skill skill yang mempengaruhi orang itu miskin tidak bisa diterima, dikerja di mana-mana disini akan dibuat upayakan-upayakan mungkin jog fire, penyediaan kerja dan lain-lain ini kasus yang memang kita sudah siapkan progres-progres apabila masyarakat Papua Barat Daya dukung dukung Bapak Gabriel Asem sebagai gubernur kami akan menggunakan konsep bagaimana mengatasi kemiskinannya, kami tidak akan dikendalikan kemiskinannya itu bisa dikendalikan oleh pemerintah diharapkan Papua Barat Daya dapat mengatasi tantangan kemiskinan strukturalnya dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakatnya dengan kepemimpinan Gabriel Asem sebagai gubernur nanti saya Mifin Jalang, CWM Channel 1.20.20.20.20.20